Mulai dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswai dan hingga Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil menjajal catwalk di kawasan duku atas Sudirman yang belakangan ini terkenal sebagai area Citayam Fashion Week. Fenomena remaja Sudirman Citayam Bojonggede Depok atau disapa remaja SCBD kerap jadi perbincangan berkat aksi eksentrik mereka berlenggak-lenggok di Zebra Cross di kawasan duku atas Jakarta Pusat layaknya catwalk hingga muncul sebutan Citayam Fashion Week. Totalitas para remaja SCBD dalam menampilkan busana yang tak biasa membuat banyak mata mengarah pada mereka. Rupanya Citayam Fashion Week yang viral di media sosial menjadi magnet bagi sejumlah pejabat. Salah satunya Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil yang ikut melenggang di area Citayam Fashion Week. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga melenggang di area Citayam Fashion Week bersama pimpinan dan wakil Bank Investasi Eropa. Anies mengingatkan remaja yang datang ke kawasan duku atas agar selalu menjaga kebersihan. Selama satu, jaga kebersihan, jaga ketertiban, hormati orang lain, hargai orang lain, itu yang harus dijaga. Jadi kalau itu dilakukan, maka ini adalah kebebasan berekspresi. Tapi rupanya imbauan Gubernur Anies tak diindahkan sejumlah remaja yang nongkrong di kawasan duku atas. Sampah berupa puntung rokok dan sisa makanan berserakan di jalan. Petugas PPSU Kelurahan Kebun Melati mengeluhkan banyaknya sampah dan meminta orang-orang yang berkumpul di kawasan ini untuk menjaga kebersihan. Tim Liputan, Kumpas TV Sebelumnya Anies Baswedan ikut mengomentari tingkah remaja SCBD alias Sudirman Citayam Bojong Gede Depok yang menyebut nama Rituan Kamil sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan mengunggah video di akun Instagramnya soal tingkah dua bocah yang menyebut nama Gubernur DKI Jakarta. Bukannya menyebut Anies, keduanya malah mengatakan Gubernur DKI Jakarta adalah Rituan Kamil. Lewat akun media sosial miliknya Anies Baswedan langsung memberi komentar. Dan berikut komentar dari Anies Baswedan. Wawancara teman-teman SCBD sudah jalan jauh dari Jawa Barat atau Jabar sampai ke DKI Jakarta tapi Gubernurnya tidak ganti. Beginilah nasib saat kalah ganteng dan kalah tenar sama Gubernur Tetangga. Bukan begitu, Kang Rituan Kamil.